INDOFACE Sudah tidak heran lagi, Indonesia memang terkenal dengan kebudayaannya yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ribuan budaya yang berbeda di setiap wilayahnya. Termasuk dalam hal ritual, setiap tempat punya ritualnya tersendiri, termasuk Sukudani. Sukudani sendiri pertama kali diketahui di Lembah Baliem yang diperkirakan sekitar ratusan tahun lalu. Banyak eksplorasi di dataran tinggi padalaman Papua yang dilakukan. Salah satu di antaranya, yang pertama adalah ekspedisi Lorenz pada tahun 1909 hingga 1910 di Netherlands, meskipun mereka tidak terfokus di Lembah Baliem. Kemudian, penyidik Amerika Serikat bernama Rikald Ardkol yang disebut-sebut orang pertama yang mengadakan kontak dengan penduduk asli Sukudani. Yang kabarnya belum pernah mengadakan kontak dengan penduduk asing atau penduduk negara lain sebelumnya, yaitu di tahun 1935. Pemukiman Sukudani berada di antara Bukit Esberg dan Gresberg, yang menyimpan kandungan emas, perak, dan tembaga. Ketika pada awal mula ditemukan, diketahui Sukudani bambu dan juga tombak yang dibuat menggunakan kayu galian yang terkenal sangat kuat dan berat. Mereka menggantungkan hidup dari alam dengan bercocok tanam sebagai aktivitas utama. Dan seiring perkembangannya, Sukudani mulai menanam sayur-mayur, kemudian memanen dan menjualnya ke pasar. Dasar religi masyarakat Dani adalah menghormati roh Nenek Moyang dan juga diselenggarakannya upacara yang dipusatkan pada Pesta Babi. Konsep kepercayaan yang terpenting adalah kekuatan sakti para Nenek Moyang yang diturunkan secara patrilineal atau diturunkan kepada anak laki-laki. Kekuasaan sakti ini tentunya dibarengi dengan kepercayaan yang kuat terhadap leluhur, antara lain, yang pertama, kekuatan menjaga alam. Bagi mereka, alam lembah baliem, tabu, dan bertuah. Mereka percaya bahwa menjaga alam sama halnya menghormati Nenek Moyang. Yang kedua, kekuatan menyembuhkan penyakit dan menolak bala. Dan yang ketiga, kekuatan menyuburkan tanah untuk menghormati Nenek Moyangnya. Sukudani membuat lambang Nenek Moyang yang disebut Kaneka. Selain itu juga adanya Kaneka Hagasir, yaitu upacara keagamaan untuk mensejahterakan keluarga masyarakat serta untuk mengawali dan mengakhiri perang. Rumah adat dari Sukudani, mereka sebut Honai. Rumah adat yang ukurannya tergolong bungil, bentuknya bundar, berdinding kayu, dan beratap jerami. Komplek Honai ini tersebar hampir di seluruh pelosok lembah baliem yang luasnya 1.200 km persegi. Selain jadi tempat tinggal, Honai juga multifungsi. Ada Honai khusus untuk menyimpan umbi-umbian dan hasil ladang, semacam lumbung untuk menyimpan padi. Ada pula yang khusus untuk pengasapan mumi, seperti yang terdapat di desa Kerulu dan desa Ayikima, tempat dua mumi paling terkenal di lembah baliem. Orang yang memenuhi kriteria dapat dijadikan mumi adalah tokoh adat yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat atau panglima perang. Namun, tidak semua orang memenuhi kriteria dapat dijadikan mumi setelah meninggal tanpa mempersiapkan terlebih dahulu syarat-syarat lain yang banyak dan cukup berat, seperti mempersiapkan orang-orang yang dapat menangani, memelihara supaya mumi tersebut tetap awet selamanya. Dalam mempersiapkan dan menangani mumi, ada beberapa tahapan, yaitu menunjuk anggota suku yang bertugas mengerjakan proses pemumian, menyiapkan kayu bakar, dan menyiapkan honai sebagai tempat pelaksanaan pemumian. Sebelum pengasapan dilakukan, biasanya dipersiapkan babi yang baru lahir sebagai tanda waktu. Waktu pengasapan berlangsung adalah sejak babi lahir sampai babi tersebut mempunyai taring yang panjang. Setelah selesai pengasapan, dilakukan upacara-upacara untuk memandikan para petugas. Pelepasan mumi dengan memotong babi yang digunakan sebagai tanda waktu dan mengalungkan ekor babi yang dipotong tersebut ke leher mumi. Selain mumi, di kebudayaan suku Dani juga ada ritual yang bagi sebagian orang cukup ekstrim, yaitu memotong jari bagi perempuan dan memotong daun telinga bagi laki-laki yang tengah berduka. Menurut mereka, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengungkapkan rasa kehilangan selain melakukan ritual berbahaya ini. Rasa sakit yang diterima bagi mereka melambangkan hati dan jiwa yang sedih karena kehilangan. Keluarga sendiri bagi suku Dani adalah segala-galanya dan pokok bagi kehidupan karena hal tersebut akan terasa sakit luar biasa jika sampai salah satu dari keluarga ada yang meninggal. Untuk itu, kemudian orang-orang di sana menerapkan tradisi Iki Palek alias pemotongan jari. Pemotongan jari dimaksudkan sebagai lambang kehilangan yang amat sangat. Rasa sakitnya diumpamakan seperti menderitanya hati ketika saudara meninggal. Mereka pun seolah tidak masalah melakukan ritual menyakitkan ini. Di samping itu, kemauan memutuskan salah satu ruas jari juga jadi bukti kesetiaan mereka terhadap keluarga. Orang-orang Dani tahu betul kalau ritual ini akan sakit, tapi mereka mau melakukannya atas nama kesetiaan. Awalnya, banyak yang beranggapan kalau ritual ini dilakukan oleh semua orang, tapi dalam praktiknya, Iki Palek hanya dijalani oleh kaum wanita saja. Biasanya adalah para ibu atau wanita tertua. Ketika ada kerabat dekat seperti suami, anak, atau saudara kandung yang meninggal, maka jari mereka lah yang akan dipotong. Mungkin karena hanya dilakukan oleh wanita tertua, maka kita bisa lihat kalau mayoritas ibu-ibu di sana banyak kehilangan buku jarinya. Bahkan, ada yang sampai hanya memiliki beberapa jari saja yang masih lengkap. Jari yang terputus dari para ibu suku Dani menandakan berapa banyak keluarga mereka yang sudah meninggal. Meskipun katanya hanya dilakukan para wanita, namun pria terkadang juga melakukannya. Dalam prosesi Iki Palek sendiri, sebenarnya tidak ada yang terlalu khusus. Asalkan bisa putus, maka cara apapun sah dilakukan. Namun biasanya, orang-orang di sana menggunakan semacam kapak atau pisau tradisional. Kadang ada juga yang memakai gigi alias digigit sampai putus. Tapi, sekali lagi, hal ini adalah tanda kesetiaan yang harus dilakukan. Dan mereka tidak merasa berat karena hal tersebut. Tidak hanya para wanita saja yang melakukan tradisi ekstrim sebagai lambang kehilangan. Para pria suku Dani pun melakukannya. Hanya saja mereka memiliki cara yang berbeda yang mereka lakukan bukan potong jari, melainkan mengiris kulit telinga. Prosesinya tidak jauh berbeda. Jadi, ketika ada saudara yang meninggal, maka para pria akan memotong kulit kupingnya. Biasanya mereka melakukan ini dengan menggunakan semacam bilah bambu yang tajam. Tidak sampai di situ saja. Untuk melengkapi momentum berduka, ada juga ritual mandi lumpur sebagai lambang kalau semua yang hidup pada akhirnya akan kembali ke tanah. Ritual satu ini nyatanya sudah dilakukan sejak zaman dulu. Dan tidak ada catatan atau cerita tersendiri tentang awal mula adanya tradisi ini hingga orang-orang Dani tetap setia melakukannya bahkan di masa-masa sekarang. Meskipun belakangan diketahui, jika ritual Iki Pale sudah jarang sekali dilakukan lantaran pengaruh agama yang menyebar di daerah pelosok Papua. Meskipun demikian, ada juga yang mengatakan jika ritual ini masih lestari sampai saat ini, terutama di daerah-daerah yang lebih masuk dan terpencil lagi. Namun, di samping masih ada atau tidaknya tradisi ekstrim tersebut, di satu sisi, hilangnya tradisi menyakitkan ini adalah hal yang baik karena tidak menyakiti. Tapi, di sisi lain, Iki Pale yang tidak dilakukan lagi juga seolah mengubur satu budaya asli tanah Papua. Jadi, setuju atau tidaknya dengan adanya tradisi tersebut dikembalikan ke pribadi masing-masing dalam menyikapinya. Karena setiap tempat punya adatnya sendiri yang mungkin saja sangat berbeda dengan tempat kita tinggal. Jika kalian suka dengan pembahasan kami, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share supaya kami bisa memberikan lebih banyak informasi menarik lainnya di channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!